musik 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 riau pekan baru ini ya di Indonesia tentunya ini agak mendung cuacanya bahkan sudah krimis tapi semoga dengan hujan ini kita tetap mendapatkan barokah sehingga dalam menanam kurma dalam nanti membahkan kurma tetap berjalan secara lancar diberi kemudahan nanti bisa kita saksikan kurma yang berbuah di halaman masjid anur ini dapat kurma dimanapun anda berada saat ini AKN bersama dengan AKN pusat bersama dengan AKN di pekan baru riau sedang mengunjungi ponkon kurma atau taman kurma di wilayah riau tepatnya di depan masjid anur riau ini bisa ditengok di video ini kurma-kurma di riau ini ini beberapa ada yang buah kita tengok yang berbuah ini ini masih muda ini nanti yang sudah matang saya tunjukkan seperti apa nah ini nah ini ini masih muda juga sebetulnya nah ini kurmanya cukup besar-besar ini sudah kan ini satu pohon yang berbuah sepertinya untuk pohon kurma yang lain belum nampak berbuah disini karena yang dipagar ini baru satu batang sedangkan yang lain nggak ada yang dipagar ini kalau tidak salah dulu yang bersama dengan Ustadz Abdul somat itu yang pematikan perdana di masjid anur itu adalah ini kurma ini pohon kurma ini nah ini ada yang kecil padahal ini tahapnya sudah runtop sudah rutop tapi masih kecil ini menunjukkan kalau penyerbukan tidak begitu sempurna beda dengan yang tadi masih hijau tapi sudah besar-besar itu mendapat penyerbukan atau polinisasi yang sempurna ini tapi bisa ditengok yang di atas itu sudah menyusul mayang-mayangnya ini yang dikatakan tidak berhenti berbuah juga sama seperti di Pasurwan pun kurma Pasurwan Jawa Timur sahabat kurma dimanapun anda berada ini adalah kurma jenis KL1 inilah bukti bahwa KL1 mampu berbuah di iklim tropis ini saya sudah mencicipi tadi buah yang jatuh tadi ini rasanya hampir mirip dengan yang di Thailand cuman yang di Thailand agak manis tapi itu tadi untuk kurma yang runtop juga masih kecil jadi kemungkinan nanti kalau udah runtop yang udah runtop akhir itu rasanya sudah berbeda dan manis ini jenis KL1 yang tidak berhenti berbuah juga ini bisa ditengok itu ini disini sudah mengalami polinisasi dan sudah menunggu sampai masa untop mungkin nanti ada beberapa yang bisa sampai masa tamar juga itu yang di atas itu masih menyusul mayang-mayang yang siap untuk menjadi buah ini seperti di Pasurwan di Jawa Timur jadi dimana ini tidak berhenti berbuah juga ini tim AKN datang ke Masjid Anur ingin melihat juga untuk jenis kurma KL1 yang berbuah ini karena kita dari AKN juga sudah mendatangkan hampir seribu bibit usia satu tahun setengah dan usia dua tahun itu jenisnya KL1 Thailand asli kita datangkan semoga nanti untuk rekan-rekan yang berminat untuk order nanti bisa menghubungi admin AKN ini adalah buktinya bahwa KL1 mampu berbuah di iklim tropis di iklim Indonesia ini ini saya ulangi ini berada di Pekanbaru Indonesia bukan di Thailand ini di Indonesia ini adalah kurma yang dulu pemetikan perdananya disaksikan dan dipotong langsung oleh Ustadz Abdul Somad yang teman-teman bisa cari video-videonya di YouTube pemetikan kurma di Masjid Anur Pekanbaru Riau Indonesia ini bisa ditengok untuk mayang-mayangnya ya mungkin sekian dulu untuk videonya kita lanjut lain kali di kebun kurma selanjutnya nanti kita bisa perlihatkan untuk kebun kurma AKN yang hasil dari pendongkelan yang kemarin yang besarnya lebih besar dari yang ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati